yo hello boys welcome back to inbox gaming masih di channel gua ya jadi di video ini gua akan bahas tentang line up synergy jadi kemarin ada update update kecil sih cuman impactnya gede yang gua bahas di sini bukan piece-piece yang nongol lagi atau comeback tapi gua lebih fokus ke update line up synergy jadi buat yang player-player lama mungkin bingung ya line up synergy itu apa gua bahas di sini yang pertama dulu line up synergy itu apa line up hero ya maksud gua line up hero line up hero itu paling gampang gampangnya sih bahasa yang paling gampang itu paketan hero yang akan muncul di roll jadi di sistem baru ini kita nggak akan keluar lagi namanya limited legend di sini kita akan dikeluarin line up hero itu maksimal ada 4 deck di sebuah match ya di satu match itu intinya dia atau band hero yang di luar deck yang kita punya komposisi deck yang kita punya itu dia bisa diganti di tiap round terus poin lainnya adalah hero hero yang sama bisa dipakai di dua deck berbeda dan tiap hero tetap punya share pool hero yang sama jadi sistemnya tetap rebutan cuman kita dibantu sistem baru ini jadi kita bisa milih hero yang akan muncul di roll berikutnya itu pengertian dari line up hero yaitu paketan hero ya paling gampangnya gitu itu istilahnya terus kenapa ada line up hero line up hero alesannya dibikin sistem ini karena hero poolnya sekarang sudah sesak jadi lebih dari 90 piece sekarang bisnya jadi kita kalau mau cari piece yang kita mau atau mau startup mau bintangin dua atau bintangin tiga itu kan lebih sulit ya sekarang jadi dibikin line up hero ini fungsinya biar kita lebih gampang cari piece yang kita mau kelebihan lainnya dari line up hero ini sistem ini gameplaynya lebih kompetitif karena tiap player pasti punya gameplay yang berbeda jadi cara main mereka berbeda-beda jadi decknya isinya pasti beda-beda nah jadi line up hero ini kelihatannya menarik sih terus apa yang berubah dari line up hero ya line up hero ini yang pasti gameplay atau fasenya lebih cepat alasannya apa nanti gua jelasin yang pertama isi startup jadi kita lebih gampang untuk bintangin dua hero atau bintangin tiga hero ya karena piece yang kita mau lebih gampang dicari sekarang kita filter istilahnya kita filter lah filter hero-hero lain yang enggak enggak kita butuhin kita buang terus hero yang kita mau kita masukin di paket hero yang kita mau terus yang berubah lagi item legend sekarang bisa keluar di round 25 jadi fase gamenya lebih cepat kita bisa dapat legendary item di round 25 yang ketiga yang berubah pasti sekarang banyak orang akan lebih banyak ngerol daripada nabung nabung gold soalnya mereka lebih banyak cari piece jadi lebih daripada nabung mereka akan lebih lebih kuat-kuatan bintang ya istilahnya kuat-kuatan bintang di di tiap round jadi mereka lebih banyak ngerol daripada nabung gold jadi kemungkinan player untuk nabung di 50 itu mungkin menurun di patch ini oke lanjut aja ini prediksi gua ya winner dan loser di patch ini jadi ini bukan berarti kalau gua bilang winner ini udah pasti jadi top meta enggak ini versi gua aja jadi kalau winner itu mungkin dia ada ada perubahan lebih baik daripada patch sebelumnya jadi win rate nya mungkin lebih tinggi jadi kalau loser juga belum tentu sinerginya jadi sinergi sampah atau lebih loser gitu ya cuman dia pasti ada penurunan dibandingkan patch sebelumnya efektivitasnya tingkat efektivitasnya bertambah atau berkurang gitu aja jadi winner di patch ini menurut gua sinergi yang lebih fokus di quality daripada quantity karena ya itu tadi dari line up hero ini kita di layer itu difokuskan untuk cari bintang lebih lebih banyak daripada nyari piece jadi otomatis sinergi sinergi yang memendingkan quality itu lebih lebih dominan daripada sinergi quantity jadi otomatis sinergi 6 pasti lebih lebih dipilih daripada sinergi 9 contohnya sinergi 6 disini beast goblin connect sama sinergi yang kayak gritter gritter ini kan fokusnya dia lebih fokus ke bintangin hero kan dia lebih lebih nonjolin ke quality over quantity jadi sinergi sinergi yang kayak gini ini pasti pasti dia lebih dominan di patch ini piece kenapa karena sekarang piece punya 8 piece padahal kalau mau full full sinergi dia cuman butuh 6 dan maunya tersedia setiap game asal dimasukkan di dalam deck jadi piece ini pasti meta banget di patch ini goblin kenapa dia jadi winner di patch ini karena kita lebih gampang cari goblin di early game ya jadi lebih banyak di filter kita bisa filter sendiri piece apa yang kita butuhkan jadi goblinnya lebih strong di early lebih gampang jadi di early knight juga knight disini yang gua maksud ini knight yang murni ya full full knight jadi kalau kita main knight yang versi lama dulu kita yang bintangin semua gitu knight bintang 3 semua gitu dia mungkin jadi meta ini baru kemungkinan ya versi gua aja terus sinergi yang overpopulasi jadi sinergi yang punya banyak piece misalkan kayak 9 warrior 9 assassin 6 beast 6 ergesis itu dia overpopulasi warrior ini yang tersedia di roll lebih dari 10 padahal kita cuman butuh 9 assassin juga lebih dari 10 mungkin 13 13 piece assassin ya tersedia sekarang jadi bikin 9 assassin pasti lebih gampang 6 piece gak usah gua jelasin lagi tadi dia ada 8 piece tersedia kita cuma butuh 6 terus ada 6 egersis egersis soalnya balik lagi piece nya ada 7 mungkin ya evil knight sudah balik jadi egersis mungkin ada kemungkinan dia menjadi oke lanjut di bagian loser ya jadi loser disini tuh bukan berarti lihat sinerginya langsung jadi sinergi sampah atau jelek jadi maksud gua loser disini tuh efektivitasnya menurun jadi bisa dari win rate atau peak rate nya mereka menurun karena dianggap kurang kurang meta di patch ini jadi bukan langsung otomatis jadi jelek ya jadi loser di patch ini menurut gua yang pertama itu priest kenapa priest karena di patch ini menurut gua orang jarang jarang akan bermain lustrik ya karena lustrik disini tuh kalah sama gak cocok sama meta line up hero jadi dimana line up hero itu orang-orang gampang bikin piece bintang 2 dan piece bintang 2 itu di priestnya otomatis kan lebih besar kalau kita punya satu priest aja itu efektif di round di bawah 10 itu gak kurang-kurang efektif apalagi dia terima damage dari piece-piece bintang 2 otomatis dia jebolnya pasti lebih banyak jadi priest satu priest ini kurang-kurang efektif kalau dua priest dia di round 11 sampai round 15 itu efektif tapi dia otomatis udah ketinggalan bintang sama player-player lain jadi gua rasa priest disini gak gak begitu bagus di patch ini dia akan menurun jadi sinergi turunan priest juga otomatis dia akan menurun kayak divinity cave clan agak berkurang kalau menurut gua karena ya itu mereka akan kesulitan comeback player-player yang mengandalkan lustrik akan kesulitan comeback di patch ini yang kedua sinergi late game atau sinergi 10 ya yang seperti yang gua bilang tadi player-player akan kesulitan comeback di patch ini karena yang pertama mereka akan terima damage lebih besar di early game karena punya orang gampang bintang 2 yang kedua mereka kesulitan untuk bawa ini ke late game karena ya otomatis itu lebih jebol di awal mereka kesulitan comeback jadi sinergi-sinergi 10 yang dimaksud disini kayak divinity cave clan sama RGC switcher akan berkurang efektifitasnya dibanding patch sebelumnya ini berkurang aja ya efektifitas bukan berarti mereka tambah lemah enggak mereka tetap tetap sinergi yang kuat cuman efektifitasnya berkurang yang ketiga sinergi wizard disini yang gua maksud feather bulu ya 9 bulu pakai wizard atau mungkin turunannya lagi 4 wizard pakai 9 mids kenapa gua bilang turun ambil contoh kayak 9 feather ya 9 feather itu dulu dia strong di round 15 sampai round 30 sebelum musuh punya MKC padahal disini item legend drop di round 25 jadi mereka cuman punya fase strong itu di round 15 sampai round 25 jadi di round 25 udah orang-orang bisa udah punya MKC dan itu strong counter parah ya buat 9 feather oke menurut gua itu itu aja sih loser di patch ini ya mungkin nanti setelah gua coba seminggu baru kelihatan ya bener terbukti atau enggak oke kita lanjut aja ke bagian berikutnya oke sekarang kita sampai di bagian yang paling penting ya gimana cara nyusun line up sinergi line up hero ya line up hero paketan hero ya kalau tadi bahasa gua paketan hero eh banyak orang yang belum-belum ngerti caranya terus esensinya apa fungsinya gimana jadi di di tampilan awal kita ditunjukkan di sini ada line up di atas tombol start ini ya line up gua klik aja line up nah di sini kita punya masing-masing line up untuk tiap mode jadi ada solo duo tim sama quick nah di sini gua pilih yang solo aja karena orang-orang kan sering pake yang mode solo jadi tiap di line up hero ini kita di kasih 4 deck maksimal 4 deck ya di sini kita lihat ada default 1 default 2 default 3 default 4 nah di sini yang gua sebut tadi paket paket hero gitu ya gua sebutnya paket 1 2 34 gitu aja yang gampang sekarang gua gua akan bagi dulu gimana cara bagi yang paling gampang ya paling gampang sini gua gua coba dulu di default line 2 sama default line 3 paling gampang kita bagi itu dari kalau dari gua ya itu berdasarkan item ini ini pembagiannya berdasarkan gua jadi kalau kalian mau ngikutin juga nggak apa-apa kalau kalian punya ide sendiri atau selera sendiri juga nggak apa-apa gua juga nggak bisa bilang punya gua paling bener atau punya orang lain paling bener karena ini sesuai selera gameplay tiap orang berbeda baginya pun pasti berbeda jadi gua contohin di sini gua ambil untuk paket 2 sama paket 3 paket 2 ini akan gua isi berdasarkan item jadi item itu biasanya kan ada item fisikal yang satu lagi item item skill atau magical biasanya kalau item fisikal itu yang item kayak attack speed damage life steal kayak gitu-gitu kan kalau item magical itu yang atau skill itu item-item kayak magic wand magic spar kayak gitu nah disini gua akan di contohin di zoo disini misalkan kita tulis aja disini namanya fisikal oke fisikal disini bisnya kita ambil aja misalkan disini kita main feather tabu wizard gitu kan fisikal disini terus disini fisikalnya ada hellnet atau glasier kita ambil oh hellnet sama glasier aja hellnet sama glasier yang ketiga fisikal pasti otomatis ada bis dia ada sinergi bis ada bis sorry ini bis bis terus di bagian epicnya kita ambil ada hunter sama assassin dia kan fis fisikal dan di legend kita ambil modnya itu udah ada nah ini ada assassin lagi terus disini bis bebasnya bis bebasnya bis bebasnya yang yang belum kita masukin yang bisa kita masukin disini karena kita main piece assassin ya piece assassin kan main fisikal dia otomatis biasanya pasangannya sama horn ya kita masukin aja horn 1 oke piece fisikalnya sekarang udah jadi 1 kita kasih tadi kasih nama fisikal kan disini sekarang disini kita default 3 kita kasih nama skill skill atau magic ya skill oke disini hero-hero yang main-main magic main magic atau dia pakai item item mana gitu item mana atau item skill biasanya itu goblin itu dia banyak pakai item regen sama item magic damage terus disini ada contoh misalkan kita biasanya 9 match otomatis kita ambil soul devorer terus match lagi ya match lagi kita ambil aja klasier siapa tau buat kumpul ya terus kalau match biasanya kan kita ada match itu gabungannya sama human otomatis kita ambil aja argali terus piece ketiga tadi kita main goblin goblin otomatis pasangannya sama gem artisan biar mekannya nyala disini ini tetep kita pakai human pasangannya dari image ya human dan disini kemungkinan lagi kita ambil aja hmm kevrodiki udah bener terus legendnya kita isi legend legend ada zeus ada apa ini namanya frost blaze dragon sama kita ambil aja kan ya disini kita kita oh ada helikopter helikopter ya sudah kita ambil piece ketiga oke nah ini kita kita udah dapet dua dua deck disini deck physical sama deck skill build terus kita bikin lagi deck deck yang lain misalkan kita disini decknya deck yang early domination ya early dominating early dominating itu isinya apa aja ya deck early kita kasih nama aja ya misalkan kita mau main main galak di awal kita kita kasih nama aja deck early gitu ya deck early ini paling gampang yang hero-hero yang strong di awal kita ambil contoh misalkan tabu wizard hunter hunter nya ada terus kita ambil helenet di sini di sini kita ambil hunter 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 lagi terus kita ambil hunter lagi yang strong di early otomatis kita gak main lustrik kita gak main ke prodigy kita ganti aja ke prodigy nya kita ganti jadi airgesis dia kan kita bisa jadi dari hunter nyabang ke airgesis jadi kita ambil aja piece airgesis nah terus piece ke tiga kita misalkan tadi udah dapet hunter-hunter ya hunter-hunter biasa pasangannya dia bisa nyabang ke hmm assassin bagus piece lain yang bisa kita ambil mungkin ini rogu guard soalnya dari airgesis kan bisa main airgesis wither jadi tadi ada tabu kita otomatis dapet airgesis wither juga di sini terus yang terakhir kita masukin battleman battleman bagus terus lainnya ya sementara sih ini dulu aja kita main dulu piece terus berarti kita udah dapet satu dua tiga jadi sekarang kita ke deck keempat deck keempat kita misalkan deck khusus eh khusus lustrik kita bikin aja deck-deck khusus lustrik ini yang yang kalau kita arlinnya kurang bagus ya ambil aja yang deck gampang di build ya warrior gitu kita ambil aja stone spirit terus tadi kita udah punya school hunter school hunter deck khusus lustrik ya kita kan jaga-jaga aja mau bikin cave clan mungkin cave clan ambil aja cave clan terus ada 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 apa lagi yang bisa lustrik ambil aja di spread doctor dulu yang ketiga lustrik lustrik berarti kita gak main gak main human human nya kita buang dulu gak main hunter hunter nya kita buang dulu nah ada dominator disini kita ambil dominator dulu aja dominator pasangannya atau ini kita sekalian jadiin aja kenet gitu ya kenet kenet terus ini ada dominator nah ini kita buatin lustrik terus kita ambil lagi buat lustrik lustrik warrior mungkin tadi pasangannya sama stone spirit terus kalau gini otomatis kita warrior warrior legend nya legend nya rogu otomatis kan terus piece bebas nya kita ambil ada gritter ya kalau gritter kita cari piece yang cocok buat main gritter cacing mungkin cacing bagus buat gritter terus kita belum punya dari tadi belum punya legend scryer ya kita ambil aja scryer oke berarti kita hampir semua piece kepilih ya dari empat deck semua piece kepilih nah disini kita ganti bisa klasifikasi inagi atau ganti nama aja kayak misalkan disini hero yang skill biar lebih gampang kita kasih nama aja goblin mage jadi ini deck khusus goblin mage physical ini isinya hunter assassin beast ya kita kasih nama aja beast hunter has terus oke dapet ini terus piece ini kita kasih nama rgsys hunter ws listrik ya terus 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 oh nggak bisa kita kasih nama aja gsys hunter oke yang terakhir karena ini isinya dominator ya kita kasih aja nama lustrik lustrik critter oke berarti kita sekarang udah punya 4 deck 4 deck kalau bisa piece nya kalian isi berbeda jadi kalau kalian udah dapet bintang 2 atau kalian udah cukup puas di levelnya kalian bisa ganti deck berikutnya berikutnya deck 1, deck 2, deck 3, atau deck 4 hmm jadi kira-kira pakai line abero itu kayak gitu aja sih simpel sih nggak begitu sulit oke gua rasa cukup ya di video kali ini gua jelasin semua tentang line abero kalau ada kritik saran bisa kalian tulis di kolom komentar jangan lupa like and subscribe ya di video berikutnya gua akan jelasin lagi tentang mungkin gua bikin video tentang counter-counter ya buat player-player baru gitu jadi stay tune di my channel jangan lupa tante lagi video gua di e-box gaming oke see you gua terasa ikut cukup itu dulu ya bye-bye sub indo by broth3rmax